Ujian promosi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Umil Fadliya Soraya. Mahasiswi prodi Doktor Hukum Universitas Jambi berhasil meraih kelar doktor dengan judul disertasi Akad Musyarakah Mutanakisa dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah pada perbankan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, studi perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia. Jumat 6 Januari 2023 dalam ujian promosi Doktor bertindak selaku Ketua Sidang yang juga merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Usman SHMH, Sekretaris Sidang Dr. Dwi Surya Hartati SHMKN, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal, Profesor Dr. Ahmad Tolabi SAG MHMA, Promotor Profesor Haji Johni Najuan SHMH PHT, Sio Promotor Dr. Haja Muskiba SHMHUM, dan 3 Penguji Sidang, yaitu Dr. Haja Taufik Yahya SHMH, Dr. Yed Niwati SHMH, dan Dr. Ari Budiarti SHMHUM. Umil Fadliyah Soraya meraih gelar Doktor di usia muda saat baru memasuki umur 28 tahun, merupakan impiannya yang merupakan seorang praktisi dan dosen praktisi di WIWIN Sultan Taha Saiputin Cambi. Umil Fadliyah Soraya yang merupakan mahasiswa Angkatan 2019 Doktor Ilmu Hukum, mendapatkan nilai A dengan nilai indeks prestasi 85,7. Umil Fadliyah Soraya yang merupakan anak pertama dari Profesor Dr. Randes M. Hasbi Umar MA, dan Ibu Astrilina Pujiati Siregar Esos, ayahnya merupakan seorang akademisi dan merupakan guru besar di salah satu perguruan tinggi di Cambi, yaitu WIWIN Sultan Taha Saiputin Cambi, dan merupakan Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Cambi. Ketua Sidang yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Cambi Usman menyampaikan, menurutnya hasil disertasi yang disampaikan oleh Umil bagus, karena akan memberikan solusi pada sistem perbankan Islam di Indonesia dan bisa berkontribusi dalam perbankan syariah di Indonesia. Dia juga menyarankan Umil untuk membukukan disertasinya agar dapat dibaca oleh masyarakat Indonesia. Ini menurut saya yang bagus, karena ini akan memberikan solusi pada sistem perbankan Islam di Indonesia. Studi ini membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Ternyata di Malaysia itu perbankan Islam sudah berjalan sangat baik terkait dengan kredit perumahan. Sehingga inti dari disertasi ini, nantinya hukum di Indonesia bisa mengikuti hukum di Malaysia. Sehingga masyarakat kecil, masyarakat miskin bisa mendapat rumah sehingga menjamin kesejahteraan mereka. Rasa bangga pun juga disampaikan oleh Prof. Haji Johny Najwan SH MHPHD. Selaku promotor, menurutnya walaupun masih terdapat kelemahan, namun Umil cukup menguasai persoalan. Ia juga berharap apa yang ditulis oleh Umil semoga bermanfaat untuk kemajuan pembangunan hukum ekonomi, terutama persoalan akad musyarokah, mutanakisoh, dan masyarakat Indonesia. Di ujian terbuka atau promosik doktornya, Prof. Henda menguasai persoalan. Dan walaupun berbagai sisi masih ada kelemahan, tapi namanya manusia itu tidak mungkin sempurna. Karena itu memang kita melihat bahwasannya apa yang ditulis dan diteliti oleh Prof. Henda adalah suatu hal yang baru dan mudah-mudahan beropak untuk kemajuan pembangunan hukum ekonomi terutama persoalan akad musyarokah di Indonesia. Apa namanya keberadaan ekonomi Islam di Indonesia, di mana saat ini pemerintah juga sangat kuat memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saya kira disertasi ini menjadi salah satu sumbangsi penting untuk memperkuat posisi ekonomi syariah di Indonesia. Baik, teman-teman selamat buat pemil. Sudah melalui ujian promosi doktor hari ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian harapan saya sebagai kopomotor, sehingga nantinya disertasi pemil bisa bermanfaat bagi pengelangan imam hukum ke depan. Fasil Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!